Intro Jumpa lagi teman-teman Cerita tentang Ravka akan mengajak teman-teman Untuk wisata petik melon di Kebun Melon Medfresh Kebun melon yang ditanam dalam rumah kaca secara hidroponik Hai teman-teman, selamat datang di channel Cetar Berita tentang Ravka Hari ini aku mau pergi ke Kebun Melon Ikut aku terus ya teman-teman Let's go Lokasi Kebun Melon ini berada di Cimapar Pugor Untuk alamat lengkapnya dan kontak persen Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video Teman-teman, sekarang aku mau masuk ke Kebun Melon Ikut aku terus ya teman-teman Teman-teman, sebagai informasi Jarak Kebun Melon Medfresh dari jalan raya tidak terlalu jauh Dan untuk parkir kendaraan tersedia tempat yang aman Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki Kebun Melonnya Jangan lupa dukung channel Ravka Biar terus berkembang dengan cara like dan subscribe Tinggalkan komentar yang positif Terima kasih Teman-teman, sekarang Ravka sudah berada di depan pintu masuk rumah kaca Kebun Melon Hidroponik Medfresh Ayo ikutin Ravka ya teman-teman Teman-teman, ternyata ada dua pintu untuk masuk ke dalam rumah kacanya Wah Ravka jadi bingung nih mau ke arah mana dulu Hmm, bolak-balik aja nih Ravka Teman-teman, jenis melon yang diberidayakan pada rumah kaca Medfresh adalah jenis melon premium Untuk saat ini ada tiga jenis melon yang sedang ditanam dan siap untuk dipanen Teman-teman, ini jenis apa? 600 meter persegi dengan kapasitas pot hidroponiknya 800 Untuk satu pot hanya dua batang melon saja yang ditanam Dan untuk satu batang itu menghasilkan satu buah melon saja Iya, kalau dia sudah matang ini buah lepas Oh lepas sendiri ya bu ya Iya lepas sendiri Oh iya belum matang lepas Ini sudah dua ya matang ya bu ya Teksturnya keras dan tidak terlalu manis siap ya Nah kalau berbuahnya dia agak ke atas Kalau tadi golden emerald itu kan di bawah-bawah ya bu Teman-teman, sekarang kita lihat jenis yang ketiga Ya ini dalemnya ini Ini sudah matang Oh tau dari matangnya sudah matangnya? Matangnya dari daunnya sudah kering Di ujung-ujungnya ya bu ya Secara panennya kita potong Satu sisain batangnya ya bu ya Kalau masih tersisa batangnya bisa di luar sampai lima hari Oh begitu Iya dan tambah manis Iya Jadi kalau panen hari ini lebih baik dipotongnya besok Besok atau dua-tiga hari Dua-tiga hari lagi Lebih manis ya bu Oke Teman-teman, Alhamdulillah Ravka dan keluarga Saat berkunjung bertemu dengan Ibu Ani Pemilik kebun melon madfresh Sehingga informasi yang kita dapatkan Seputar melon premium ini Sangat begitu lengkap Jadi Ravka ke madfresh tidak hanya sekedar memetik melon saja teman-teman Oh iya teman-teman, jika ingin berkunjung ke sini Jangan lupa ya Masa panennya hanya sampai bulan Agustus Setelah itu akan dijeda dulu Atau masuk masa sterilisasi selama dua minggu Baru dilakukan kembali penanaman ulang Teman-teman Untuk melakukan penanaman melon secara hidroponik Media yang digunakan di sini adalah kokopit Dari serbuk sabut kelapa Kelihatan ya teman-teman Ini hanya ada dua batang saja dalam satu pot Dan menurut informasi dari Ibu Ani sendiri Dari sekian banyak bunga yang muncul Hanya satu bunga yang diambil untuk sebagai calon buah Jadi untuk satu batang pohon Hanya menghasilkan satu buah melon saja Baiklah teman-teman Sekarang Ravka akan memanen buah melon golden emerald Ini mama bantu ya Ravkanya untuk memanen Karena Ravka belum terampil menggunakan genting Dan melonnya juga cukup berat jika dipegang oleh Ravka sepelah tangan Oke ini sudah putus ya Tinggal memutuskan tali rapia yang berwarna merah Wah sepertinya Ravka harus ganti genting dulu ya teman-teman Biar bisa memotong tali rapiannya Akhirnya Ravka tetap harus dibantu mama teman-teman Teman-teman ternyata Ravka masih penasaran Pengen mencoba memanen sendiri Oh iya teman-teman Habis ini kita akan bincang-bincang Dengan Ibu Ani pemilik kebun melon hidroponik Madfresh Sebagai informasi Beliau adalah wakil ketua Badan Promosi Paluwisata Daerah Kota Bogor Selain itu beliau juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Travel Agent Kota Bogor Nah ini namanya Golden Emerald Ibu Jadi luarnya kayak golden gitu tapi dalemnya hijau Oh hijau manis ya Bu Manis manis Ini dia Ini dia Golden Emerald Kalau yang dipegang kakak itu namanya apa Namanya Dalmation Kalau dalemation kayak sapi ya Nggak dimakan Dimakan dong Kayak dalemation ya Kalau dalemation bidik-bidiknya hitam Ini bidik-bidiknya hijau Ini dagingnya apa warnanya Dagingnya warnanya hijau-hijau muda bu Nanti dipotongin ya kakak Ini sunshine Ini sunshine Warna dalemnya oranje Oranje ya Bu Iya kita Ini Iya betul Adek Ini adek pinter iya Udah mateng Udah mateng Saya ini Saya ambil Yang Kalau dari Dan kalau ini dari mana pulang Dari Korea Dari Korea Dalmation dari Korea Sunshinenya juga Kalau kita ambilnya dari Korea Nah kalau yang ini Golden Emeraldnya Dari mana Dek tadi? Dari Belanda Eropa Iya Ini si bibitnya Hanya bisa di Berbuat satu kali aja Oh satu kali aja Jadi kalau Kalau sudah sekali panen Dia Pohonnya masih Jadi ditanam ulang lagi Tanam ulang lagi Tapi nggak bisa ditanam Dari biji yang di dalam Oh ada biji khususnya ya Biji khusus Jadi begitu Baru satu hari Panen Habis Kita sterilisasi dulu Baru Baru itu lagi Lama sterilisasi berapa lama? Jadanya dua minggu kosong Nah sebelum itu Kita udah membibitin dulu Jadi udah mau habis panen Kita udah membibitkan Bibitnya di belakang ada Setelah bibit Baru dipindah ke sini Ke poli bag Poli bag ini Iya Siapa boleh di Ini yang hijau ya? Iya Ini namanya Golden Iya ade pinter Ini golden emerald Iya Nah ini ibu Nggak terlalu manis Ini buat ade Dan teksturnya lebih keras Ini sunshine Oh sunshine Ini bisa boleh buat kakak ya Iya nanti dicoba lagi Kalau yang ini adalah Apa ini dek? Yang belang-belang Ding-ding Apa yong? Dau Dau Apa yang anjing itu? Gubu-gubu Dau Dau mission Iya Ini da mission yang begini Kayak po patrol Kayak po patrol 110 hari Itu Teman-teman Setelah ngobrol panjang lebar Dengan bu Ani Sekarang kita coba lihat Untuk satu buah melon itu Beratnya berapa ya? Oh ternyata Beratnya satu kilogram lebih loh teman-teman Jadi teman-teman Selain kita bisa memetik buah melon di madfresh Kita juga bisa beli Dengan harga per kilogramnya 45 ribu Yang bisa kita jadikan oleh-oleh Untuk orang-orang tercinta Dengan rasanya yang manis Dan tentunya pasti fresh Teman-teman Jika masih penasaran Silahkan berkunjung ke madfresh Wisata petik buah melon premium Yang ditanam secara hidroponik Selain itu Teman-teman juga bisa melihat koleksi tanaman buah airnya yang ada di madfresh Teman-teman sampai jumpa kembali di channel cetar cerita tentang Ravka Terima kasih sudah menonton sampai habis Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Ravka Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax